Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga, inilah jeluh Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, di dunia kata Tuhan. Sekali kristiwa, Yesus bersabda kepada kedua belas suritnya, siapa saja yang mengasihi Bapak atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putra atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut aku, siapa saja yang menyambutkan, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang Nabi sebagai Nabi, ia akan menerima rumpah Nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima rumpah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk sesangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepada, ia tidak akan kehilangan rumpahnya. Bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini, Yesus berbicara khusus kepada ke-12 orang murid. Berarti, ini pembicaraan rahasia, pembicaraan internal, pembicaraan berumah tangga. Seperti yang pernah saya sampaikan mungkin minggu lalu, bahwa Yesus selalu menyampaikan hal-hal penting, tidak di publik, tetapi di dalam keluarga kelompok 12-an. Selama ini, kita sering mendengar khutbah-khutbah Yesus di bukit yang memang dihujungkan kepada publik atau kelain ramai. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang hal-hal yang lebih inti dari menjadi pengikutnya, ia selalu berbicara tidak kepada publik, tapi kepada orang-orang khusus. Maka kita bisa paham dan maklum, kalau dalam indil pada hari ini, Yesus itu memberikan tantangan tersendiri kepada ke-12 murid, tentang siapa yang layak dan siapa yang tidak layak menjadi pengikutnya. Ketika ia berbicara di depan publik, ia tidak berbicara tentang kelayakan menjadi pengikutnya, karena itu khutbah yang umum. Orang semua boleh menikmati, ketika dengan orang-orang penting, ia berbicara gamblah, berbicara kusterang, dengan tantangan. Maka dalam indil kita mendengar bagaimana Yesus berbicara di depan kelompok 12-an, yang sudah pasti menjadi pembantu-pembantunya dengan menantang. Kalau kamu betul mengasihi aku, harus membenci bapak dan ibu. Siapa yang lebih mencintai putra-putrinya daripada aku, ia tidak layak mengikut aku. Siapa yang tidak mampu memanggul salibnya, ia tidak layak mengikut aku. Ini berat. Dan bayangin saya, pembantu saudara-saudari, beratnya menjadi orang penting dan khusus pilihan Yesus itu, ketika kita membayangkan pendidikan calon imam. Untuk 13 tahun kurang lebih. Tidak gampang jadi imam. Dan dipermak dalam pelasan tahun juga tidak gampang. Kalau Anda merasa bahwa yang saya omong ini mungkin akal-akalan, karena kadangkan kalau saya omong tergantung Anda suka saya atau tidak. Kalau Anda suka, pasti Anda percaya saya omong. Kalau tidak, pasti Anda tidak percaya. Maka tanyakan kepada bintang, bagaimana mereka dipermak di seminari setelah ia sudah beberapa tahun di sana. Tanyakan kepada Pak Dennis yang hampir mau tabis diafond di seminari. Tanyakan kepada Pak Bas yang setelah top baru keluar dari seminari. Bagaimana rasanya dipermak di seminari. Harus betul-betul memanggul saya. Makanya, Pak Ibu Saudara-saudari, sering saya bergoyang dengan anak-anak seminari. Kalau kita mau jadi imam, orang pilihan Yesus, fokus pada Yesus. Jangan peduli dengan apa kata orang. Bahkan umat sendiri mungkin sering akan mengkorak-korandangnya kita, mengobrak tabrik kita. Tidak sedikit umat yang nanti setelah Anda jadi imam, Anda tidak disukai, Anda diomongi, Anda diomeli. Karena mereka tidak pernah di seminari. Mereka tidak tahu bagaimana itu susahnya memanggul saling menjadi seorang dalam imam. Kadang-kadang juga saya bergoyang begini. Coba kalau Tuhan malunya, yang sering ngomelin imam itu yang disuruh. Tabrik dari imam. Tapi kok tidak dipanggil? Atau tangkil saja anak-anak mereka masuk seminari. Biar ketahuan rasanya punya anak di seminari itu seperti apa susahnya. Supaya jangan ngomelin terus orang-orang yang dipanggil khusus. Tapi sayangnya, kadang yang banyak ngomel tentang pastor itu orang yang anaknya perempuan. Atau juga tidak punya anak. Atau juga punya anak laki-laki. Tapi kita tahu bagaimana cara berpikirnya. Padahal tak boleh. Tapi ini hanya mau mengatakan kepada kita, Bapak. Kalau Yesus bilang, kalau kamu mau mengikuti aku, dan menjadi orang yang layak, yang harus memanggul saling. Saling yang terbesar itu, Bapak Ibu, masa Anda disuruh membenci Bapak dan Ibu demi mengikuti Yesus? Masa Anda disuruh membenci anak-anak Anda demi melayani Yesus? Apakah itu tanda bahwa Yesus itu tidak mencintai orang tua kaum termanggil? Atau tidak mencintai anak-anak, mereka yang dipanggil untuk mulai yang cinta. Karena realnya, sehebat-hebatnya, cinta Anda terhadap orang tua, cinta Tuhan jauh lebih besar. Sehebat-hebatnya, Anda mencintai anak-anak, tapi cinta Tuhan jauh lebih besar pada anak. Jadi Yesus itu berani mengatakan seperti itu karena dia tahu. Walaupun kita anak, walaupun kita orang tua, kita tidak punya rasa cinta yang lebih besar seperti yang Yesus cintai kepada kita. Bahkan dalam cinta suci dikatakan, Tuhan itu mencintai kita lebih dari diri kita sendiri. Itu alasan. Apalagi, di dunia ini kan hidupnya sementara saja. Setelah kembali dari dunia, tidak ada lagi ini bapak saya, ini mama saya, ini anak saya. Tidak. Tidak ada lagi tentang keluarga. Tapi kita kembali kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Bukan karena dia benar membenci dan tidak suka dengan keluarga orang-orang terpanggil. Bukan. Karena realnya, justru, orang-orang terpanggil dan setia mengimu Yesus, tidak cuma dia yang terberkati. keluarga dan bahkan orang yang selalu menghargai orang terpanggil. Itu terberkati. Itu realnya. ketika Yesus memanggil Petrus, merduanya sakit, siapa yang sembuhkan? Yesus. Ketika Bunda Maria ditinggal oleh Yesus, apakah dia membiarkan Bunda Maria terlantar? Tidak. dia berikan kepada Yohanes dan para Rasul untuk menjaga. Jadi, Yesus itu tetap menghargai keluarga orang-orang yang mengimutinya. bahkan terberkati. Bukan saja keluarga. Tapi juga orang-orang yang menghargai dan menerima siapapun yang terpanggil dan berputus. Kadang kita merasa, umum, saya tidak memasukkan anak-anak sebenarnya. Kenapa? Cuma satu. Orang Yesus juga satu kok. Bukan dua. Kadang juga ada yang bilang, aduh bagaimana nanti keturunan kita. Kok ada record sekali berpikir tentang keturunan? Padahal nanti Anda mati dan Anda tidak tahu keturunan Anda seperti apa. Jadi, kadang kita berpikir terlalu manusia di dan terlalu jauh ke hal yang tidak penting. Oh, di saat tidak memasukkan anak di seminari. Kenapa? Makannya tidak enak. Kok sudah berpikir sampai tidak ada orang mati kelaparan di seminari. Juga tidak ada orang yang batal dari timah bukan yang tidak mampu membiayai. Tuhan itu selalu punya jarak ketika kita punya hati yang terbuka untuk mengikuti dia. Itu saja kuncinya. Pertama hati. Kalau punya hati yang terbuka, Tuhan akan selalu kasih jarak. Saya dulu juga tidak pernah mau masuk seminari karena alasan biaya. Tapi saya berani menerobos penyataan itu dan akhirnya sekarang jadi imam. Tuhan selalu kasih jarak. Tidak ada saja yang mau bahwa. Karena pikiran manusia di kita yang terlalu menukap. Karena apa? Kita memaksakan kandang dihadapan Allah bukan membiarkan kenak Allah yang terjadi. Jadi siapapun yang setia mengikuti Yesus dan memakai salib pasti terberkati. Walaupun berat, pasti terberkati. Karena salib itu dianugerahkan untuk mengalirkan berkat. Tidak ada salib yang dianugerahkan tanpa berkat. Dan salib diberikan untuk kita menerima rahmat yang lebih besar. Yang paling penting setia memanggul. Jangan juga menghindar atau mengotong-motong salib. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar seringkrat ada dua orang yang disuruh memanggul salib dan mereka harus melintas di sungai. Satu orang ini karena merasa salibnya sangat berat, dia potong. Begitu sampai di sungai dan batin. Mereka harus melewati sungai ini. Teman yang satu bisa melewati sungai karena salibnya tidak dipotong. Karena ternyata kurang salib ini pas dengan lebarnya sungai. Tapi teman yang satu yang potong salibnya tidak bisa nyebrang karena salibnya sudah dipotong. Jangan memotong salib hidup kita kalau itu diberikan oleh Tuhan. Fikul saja. Tuhan sudah menyediakan rahmat di bali salib. Dan juga jangan tidak menghargai orang termanggil dan kutus alam. Cerita tentang Elisa dalam bacaan pertama sangat-sangat menarik untuk di dalam maknai. Coba bayangkan dia pergi ke sebuah kota. Di sana ia dipelamakan oleh seorang ibu yang kaya. Ketika ibu itu bersama suaminya meniapkan kamar khusus untuk Elisa. Namanya orang terberkati setiap kali dia diputus kemana saja pasti akan memberkati orang di sana. Karena gitu memang kata Yesus waktu menutus para muridnya terberkati orang yang memberkati juga waktu alam menutus Abraham. Apa yang terjadi? Elisa berhasil prihatin dengan keadaan mereka lalu bertanya kepada pembanti apa yang kau bisa buat kekuatan ini? Pembantinya bilang apa? Mereka ini sudah dua tapi tidak punya anak. Lalu Elisa bilang panggil sini. Begitu sudah berdiri di depan binti. Apa kata Elisa? Pada saat seperti ini juga di tahun depan kami sudah melihat menggendong seorang anak. Yesus fit sekali ini contoh bahwa ketika kita menerima dan menghargai siapapun yang ditus oleh alam Anda jangan berpikir Anda tidak mendapatkan berkat justru Anda mendapatkan berkat yang tidak dapat Anda temukan dari dalam diri Anda dan keluar dari pekerjaan Anda. dan dalam Injil Yesus bilang apa? Dia betul-betul menjamin keselamatan para muridnya. Walaupun ia menantang mereka untuk memanggul salif dan harus membenci orang yang dekat dengan mereka Yesus memberikan garansi dan jaminan untuk mereka dijaga dan membeli haram. Tidak usah takut. Kamu akan berberkati dan bahkan ketika orang memberikan kamu secangkir air karena kamu mudik dia juga tidak penjalanan berkat. Ibu menerima imam suster yang datang ke peruti dan ke rumah Anda bukan untuk memutuk Anda untuk memberkati Anda terimalah dengan hati terbuka siapa tahu mujizat yang terjadi dalam keluarga yang menerima Elisa juga akan terjadi dalam diri dan keluarga sering terjadi anak yang yang terpanggil menjadi imam adalah mereka yang sering mendapat kunjungan atau bergaul dan menghargai imam biarabat yang ada. Sebuah refleksi yang sangat baik kita di negara untuk bertanya kenapa sejauh ini dari negara belum ada imam biarabat mungkin kita umat dan orang tua kurang menghargai mereka yang datang yang akan ditutupkan ini semoga Tuhan benar selamat menikmati selamat menikmati